Halo teman-teman, saya Asrul Ramadhan dan ini adalah Honor 9 Lite. Honor 9 Lite ini merupakan smartphone dari Honor yang mempunyai spesifikasi mumpuni dan mempunyai harga yang sangat terjangkau. Salah satu keunggulan dari Honor 9 Lite ini merupakan smartphone yang mempunyai 4 kamera dan sudah beresolusi 18 banding 9. Dengan spesifikasi yaitu menggunakan CPU Kirin 659, GPU Mali-T830 yang mana performa CPU-nya hampir sama dengan CPU Snapdragon 625. Kalau Snapdragon menggunakan fabrikasi 14nm, CPU Kirin 659 menggunakan fabrikasi 16nm. Menggunakan layar 5,65 inci dan resolusi 1080 x 2 1060. Menggunakan OS Android 8.0, MUI 8.0 juga, kamera belakang 13MP plus 2MP yang sudah mendukung PDAF atau PASSE Detection Autofocus. Kamera depan 13MP plus 2MP, fingerprint yang ada di belakang, sudah menggunakan sensor akselometer, proximity, kompas dan baterainya 3000mAh. Kesan pertama kali saya melihat hape ini yaitu keren sop, karena di bagian belakangnya sudah menggunakan kaca. Dan penempatan kameranya sudah sangat pas, sudah mirip iPhone 8 aja. Di bagian depan kalian akan melihat layar 5,7 inci, yang sudah memiliki aspek rasio 18 banding 9. Dua buah kamera, sebuah sensor proximity, LED notifikasi, dan logo Honor yang menurut saya penempatannya sudah sangat pas. Lalu di sebelah kanannya terdapat tombol power dan volume up and down. Di sebelah kiri terdapat SIM card holder yang mendukung dual SIM walau masih hybrid. Di sisi atas tidak ada apa-apa, dan di sisi bawah terdapat audio jack, microphone, speaker, dan masih menggunakan micro USB yang sudah mendukung USB on the go. Honor 9 Lite ini sudah menggunakan Android 8 atau Android Oreo. Dan itu sangat bagus, karena sudah banyak fitur tambahan yang bisa kalian nikmati di Android 8 ini. Seperti emoji yang baru dan hotspot yang bisa kalian tahu kualitas dari jaringannya. Lalu fitur yang keren dari Honor 9 Lite ini yaitu sudah mendukung face recognition. Walau yang saya rasakan, fitur face recognitionnya belum terlalu baik ketika pencahainya kurang. Tapi tenang saja, karena dengan fingerprint sensornya sudah sangat cepat dan penempatannya juga sangat pas ketika digenggam. Honor 9 Lite ini saya beli di China, dan karena hal tersebut maka sudah pasti ROM dari HP ini yaitu ROM China. Namun walau seperti itu, kalian tidak perlu khawatir, karena untuk menginstall Google Play Store tidak sulit kok. Kalian cuma perlu menginstall GSM Installer dan Google Play Installer, dan HP ini sudah bisa menggunakan Google Play Store. Seperti yang saya bilang sebelumnya, keunggulan dari smartphone ini yaitu memiliki 4 kamera. Dan memang benar sob, fitur yang paling keren dari smartphone ini yaitu di kameranya. Jadi kalian bisa membuat foto bokeh, baik menggunakan kamera belakang ataupun dengan kamera depan untuk berselfie. Namun, walau mempunyai 4 kamera seperti ini, tidak ada lensa tele yang dibenamkan di salah satu lensanya. Dan itu membuat kalian bisa mendapatkan foto bokeh dengan lensa wide angel. Kalian hanya perlu mengaktifkan fitur Wide Aperture di aplikasi kameranya. Dan yang saya suka yaitu aperture-nya bisa diatur sampai 0,95. Dan setelah fotonya diambil, titik fokusnya bisa dipindahkan, dan itu sangat keren bro. Kalian bisa lihat hasil-hasil fotonya di sini. Lalu, untuk perekaman video di Honor 9 Lite ini sudah bisa merekam di resolusi 1080 Full HD dengan shutter speed 30 fps. Kalian juga bisa mengganti mode Pro Video untuk menggunakan fitur manual dari videonya. Dan hasil videonya sepertinya sudah cukup memuaskan untuk smartphone dengan harga murah yang seperti ini. Lalu yang akan kita bahas yaitu performa dari smartphone ini. Hal yang pertama saya rasakan ketika saya gunakan bermain yaitu panas bro. Walau panasnya tidak terlalu berlebihan, tapi untuk bermain game tetap lancar saja dan selama ini saya tidak merasakan lag yang berarti. Dan seperti biasa dengan layar 18.9, bermain game bisa dibilang sangatlah nyaman. Dikarenakan layarnya yang gede ini, tapi untuk nilai benchmarknya belum saya dapat tampilkan. Karena saya selalu saja mendapat error ketika download 3D benchmark di smartphone ini. Dan untuk charging smartphone ini, walau belum ada fitur fast schedule-nya, saya cukup nge-charge-nya sekitar 2 jam saja. Untuk HP dengan 3000 mAh, saya rasa charging-nya sudah sangat cepat. Dan sebagai kesimpulan saya, untuk Honor 9 Lite ini yaitu smartphone ini cocok bagi kalian yang suka dengan fotografi. Baik itu selfie ataupun fotografi bokeh, dan juga penggunaan multimedia harian. Dan untuk yang suka bermain game, saya tidak terlalu sarankan. Karena di smartphone ini cepat panas. Dan terakhir, apakah smartphone ini worth it untuk dibeli? Untuk harga 2,5 juta, saya rasa sangat worth it lah. Dan itu tadi review dari Honor 9 Lite. Untuk link pembelinya, kalian bisa dapatkan di deskripsi video ini. Dan terakhir, dukung terus channel ini agar kami tetap dapat mengupdate video terbaru. Dengan like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa follow Instagram Tutorial ID. Terima kasih telah menonton. See you in the next video. Terima kasih telah menonton.